Yang memiliki sejumlah negara di dunia mengasih menerapkan hukuman mati. Tiongkok merupakan negara yang paling banyak melaksanakan hukuman mati. Dan berikut kami tampilkan grafiknya untuk Anda. Tiongkok melakukan lebih banyak eksekusi mati dibandingkan negara-negara lain. Jumlah yang diperkirakan adalah ratusan orang. Di Iran, sebanyak 369 tahanan di eksekusi mati pada tahun 2013 silam. Iran memiliki tiga metode eksekusi yang ditembak mati, hukuman gantung, atau rajam. Di Irak, Amnesty International mencatat hukuman mati naik lebih dari 30% sejak tahun 2012 menjadi 169 orang pada tahun 2013. Kebanyakan terpidana mati terkait pelanggaran pasal terorisme. Sementara di Saudi Arabia, jumlah hukuman mati pada tahun 2012 masih sama seperti tahun 2013. Setidaknya ada 79 orang dieksekusi di Arab Saudi. Di antaranya ada tiga orang yang masih di bawah 18 tahun. Di Amerika Serikat, sedikitnya 80 vonis hukuman mati dijatuhkan tahun 2013. Dan saat yang bersamaan, 39 tahanan dieksekusi dengan menggunakan suntikan racun. Di Indonesia, keadaan pemerintahan Jokowi-Dodo tidak mengubah praktik hukuman mati. Sebanyak enam terpidana dieksekusi mati terkait kasus narkoba di awal pemerintahan Jokowi.